Di bidang pemerintahan, kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun, kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual-beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan. Saya, kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat, kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan perbaiki seluruh kehidupan, kualitas hidup, seluruh aparat pemerintah, supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di Republik ini. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4, dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup.